Seorang polisi meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi, Palopo, Makassar. Tepatnya di Dusun Sekpon, Desa Sekpon, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Insiden ini terjadi pada Minggu 3 Maret sekitar pukul setengah empat dini hari. Kasat lantas Polres Luwu AKP Mahrus Ibrahim mengatakan, satu korban meninggal dunia dalam kejadian ini. Diketahui korban atas nama Ibtu Hardi, 47 tahun, merupakan seorang anggota polisi berpangkat Aibtu. Dan saat ini bertugas sebagai Kanit Sabhara di Polsektomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. AKP Mahrus Ibrahim mengatakan, jika korban mengendarai mobil Mitsubishi Pajaro Sport dengan nomor polisi DD1745LH, dugaan sementara kecelakaan tunggal tersebut karena korban mengendarai mobil dalam keadaan menggantung. Tidak ada korban lain dalam kecelakaan ini, sementara mobil terguling tarjun ke parit dengan posisi ban berada di atas. Tiga orang saksi telah memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Mas Din, Aksa, warga setempat, dan Irwan Sultan, yakni Kepala Desa Sepong. Salah satu saksi, Irwan Sultan, mengatakan, jika mobil bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang dalam keadaan menghantung. Saat melintas di tikungan ke kanan, mobil tersebut terbalik dan terjungkal turun ke pinggir kanan. Korban Ibtu Hardi yang mengebudikan mobil meninggal di tempat, lantaran mengalami luka robek di bagian kepala dan kening. Tim Liputan menggabarkan dari Kabupaten Luhu, Provinsi Sulawesi Selatan.